Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam rendungan yang gelion pagi ini, salam sehat bagi saudara dimanapun berada. Rendungan kita pagi ini terambil dari Masmur 119 ayat 112, demikian firman Tuhan. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir, demikian firman Tuhan. Orang yang belajar bagaimana berperang dalam pikiran mereka tentu menjalani kehidupan yang lebih efektif. Jika Anda ingin belajar mengelola pikiran Anda, Anda harus dibebaskan dari pikiran yang merusak. Itu tidak mudah karena Anda berada dalam pertempuran dengan tiga musuh yang mencoba mengendalikan pikiran Anda. Musuh yang pertama adalah sifat lama Anda. Paulus berkata dalam Roma 7.23, Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Apakah Anda pernah menemukan diri Anda melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan? Itulah pertempuran dalam pikiran Anda antara sifat lama Anda yang berdosa dan niat-niat baik Anda. Musuh kedua adalah setan. Setan tidak dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tetapi dia dapat memberikan saran. Saran-saran itu sangat kuat. Dia terus menerus menanamkan pikiran negatif di benak Anda. Dia akan menggunakan orang lain atau apa yang Anda tonton di televisi maupun di media. Atau dia hanya akan melemparkan pikiran ke dalam pikiran Anda. Musuh ketiga adalah nilai-nilai dunia. Masyarakat modern jarang mendorong disiplin diri. Iklan memberitahu Anda. Tamu pantas istirahat hari ini. Terserah Anda. Kami melakukan semuanya untuk Anda. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia. Dengan musuh seperti itu tidak heran orang bergumul dengan keputusasaan, keputusasaan dan kegagalan. Jadi bagaimana Anda melawan pertempuran ini? Perhatikan apa yang dikatakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Anda punya pilihan. Pikiran Anda harus mendengarkan Anda. Tuhan tidak memberi Anda hanya pikiran. Dia memberimu surat wasiat juga. Alkitab berkata, Telah ku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Tadi bacaan Masmur 119 ayat 112. Waktu terbaik untuk memenangkan pertempuran dengan pencobaan adalah sebelum dimulai. Tuhan Yesus memberkati.